Intro Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Bang Reza di video tutorial terbaru Sesuai dengan thumbnail dan judul ya Abang bakal ngajarin kalian Kali ini menggambar makanan Cupcake Halloween Yeay karena ini bulan 10 ya Ya akhir bulan nanti Bukan kita sih siapa aja Yang bakal ngerayain Halloween ya Begitulah ya Oke langsung aja deh langsung Kita buka ibispen ya Buat yang baru dateng baru muncul baru Klik video ini baru kenalan ya salam kenal Dari Bang Reza Terima kasih sudah mengklik video ini Ya kan gitu berarti kalian mau belajar nih ya Oke Langsung kita masuk ke my gallery Kita buat si Kertas kerjanya Ini abang menggunakan si SD ini ya Nah Sebelumnya jangan lupa ya di subscribe Di like juga Kalau videonya bagus langsung di share aja Ya kan Lanjut kita masukkan Referensinya Ke kolom Ke tampilan referensinya Ini abang udah download Si gambarnya ini Jadi kalau kalian mau gambarnya ini Bisa Kalian ikutin ya Linknya ada di bawah Di deskripsi dan Begitu juga dengan semuanya Mulai dari tekstur Sampai dengan Si brushnya ya Semua brush itu ada di Bawah linknya ada di deskripsi Kalian download aja gratis Free Oke langsung aja kita masukin Si ini nya Si Objeknya Udah tau dong ya Cara masukkan objek Gambar Ke Layernya Oke langsung di Checklist Oke sudah langsung kita Turunkan Opacity nya Kita Gulir ke bawah Kita pindahkan dia ke bawah Terus kita rename Rename layer Menjadi Apa Bener Bener banget Apa Ah Aduh kok lupa Apa Sketch abang Oh iya bener Sketch abang Astagfirullahaladzim Lupa lo ya Oke untuk sketch abang Menggunakan si Ini ya Shape shift brush Buat yang baru Perhatiin baik baik ya Ini layer management nya Harus bagus Ya untuk yang baru Untuk anak-anak lama Udah bisa langsung Dipraktekin kali ya Langsung aja buat Sketch nya Ini videonya bakal abang percepat Untuk sketch Supaya Enggak ngebosenin ya Oke Langsung Sketch Oke Ini udah selesai Ya Oke Ini Lalu sekalian perhatikan Di bagian-bagian ini Yang terkena cahaya Yang tidak Terus ada Disini nih Abang arsir Supaya lebih Mudah aja nanti Untuk mewarnai nya Gitu Ini bagian Ini bagian gelap Yang di arsir itu Bagian yang Lebih gelap lah Gitu Untuk memudahkan Abang aja sih Kalau kalian mau ikut Juga gak apa-apa Karena memang Eee Memudahkan lah Seperti itu ya Oke Lanjut kita Hmm Cari warnanya ya Cari warnanya Oh enggak Pertama kita masukin dulu Teksturnya Tekstur kertasnya Bang Gimana cara Masukin tekstur kertasnya Caranya Mudah banget Ya sama Kayak Masukin si Gambarnya Objeknya Sama aja Tekniknya ya Buat yang baru nih Pasti masih bingung kadang Oke Ini lagi nunggu Lagi proses Oke Ini biasa abang Di 80% ya Biasanya Kalau kalian mau Lebih besar atau Lebih kecil Daripada itu ya Silahkan Gara masalah Yang paling penting Setelah ini Kita ubah Ya Kita ubah menjadi Linear burn Nah Seperti itu Lalu kita duplicate 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 Ini duplicate layer Kita turunin Jadi 70% Biasa sih abang 70% Kalau kalian mau 100% Silahkan Bang kenapa Di Naikin Di double Kertasnya Supaya Lebih Dapet aja Efeknya Kalau ini kan terlalu tipis Ya Nah Ini lebih Lebih Dalem aja gitu Teksturnya Lanjut Kita merge Oke Terus kita buat layer baru Untuk si palletnya Ini Gak usah abang ini Ini ya Gak usah abang rename Nah Sebelumnya Ini sketchnya Di doublein juga Duplicate juga Supaya lebih Terang ya Kalau untuk yang Kalau udah Kalau yang udah terang Gak usah di duplikasi lagi Khusus untuk yang tipis aja Supaya mudah untuk mewarnainya Oke lanjut kita buat si palletnya Kita ambil warnanya Biasa abang menggunakan si ini ya Brushnya digital pen Perhatikan ya Perhatikan ya Layernya ya Jangan sampai salah Peletakan layer Ini layer Ya Ini mau gak mau sih Dinamain ya Di rename Ini pallet Oke Ini sketchnya Ini pallet itu harus diatas Tekstur kertas ya Ini buat 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 yang baru Baru Ya Buat yang baru muncul Oke Lanjut kita Ngambil warnanya ya Ini udah di layer 4 Kita ambil yang Ini Terkena cahaya dulu Base nya Lanjut ke warna ini Ini gak pure black ya Ini gak pure black Jadi kalau kalian mau ngambil warna sendiri Ini bukan Hitam Pekat Tapi dia lebih ke abu-abu nih Sekitar 16% ya disitu Lanjut Ini gak usah terlalu Ambil Ini sih Ini cukup Udah cukup sih 2 warna ya Lanjut kita ke warna pitanya Kita ambil yang ini Base nya Ini yang terkena cahaya Terus Yang ini Kita naikin Supaya lebih terang Oke gitu ya Ini beda kan warnanya Beda banget Terus Oh ya Kalau kalian mau ngikut Ini ya Kodenya Kalau kalian males nyari Ini kodenya Kalian catet Nih FF8B48 Oke Terus Kita ambil yang Ini Ini kan beda nih Warnanya Dari sini ke sini Nah ambil yang gelapnya aja Itu Terus Di Ini Boleh di Naikin Oh Oh Atau diturunin Boleh Segitu ya Nah Disitu Terus Ini udah Ini udah Di bagian ini Di bagian ini Warna lainnya muncul Sebenernya sih sama aja ya Warna ini sama ini Cuman ini ada yang lebih Sedikit lebih kuning Ini kita naikin sedikit Nah seperti itu Ini kita Dampingkan ke sini Oke Ini cukup ya Warna ininya cukup Terus untuk Shopee Bukan untuk Shopee ya Oke Hiraukan ya Notifikasi-notifikasi itu Bang di silent aja Udah 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 Gapapa deh Kita ini Bener kayak Belajar aja udah Ya kan Oke Ini Warnanya Cukup ya Untuk yang Cupcake-nya juga Cukup Warnanya Karena kita Tidak Membutuhkan banyak warna Disini Karena ya cuman Satu Dua Warna Jadi ini Simple ya Simple banget Oke kita lanjut Kita buat Layer baru Untuk Warna object Gitu ya Warna object Warna Object Oke Oke Apa tuh Oh ini ya Oke udah Selanjutnya kita Mulai mewarnai Mulai mewarnai tuh Abang menggunakan Si ini ya Masih tetap Menggunakan ini Karena abang udah Jatuh cinta banget Udah jatuh hati Udah nggak bisa Berpaling lagi Menggunakan si Skiza bleed watercolor Ini kece banget Bisa digunain Dimana Aja Oke Pertama kali Pertama-tama Kita Mewarnai Si Topi-nya Kali ya Warna hitam Warna abu-abu ini ya Oke Nanti ini Untuk Si ininya Di layer baru aja Atau Maybe di satu layer Kita coba satu layer Aja nanti ya Oke ini Warna abu-abu Oke Awali Pekerjaan kalian itu Dengan membaca doa ya Kalau yang Muslim Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan membaca doa Supaya Pekerjaan kalian itu Berkah Gitu ya Yang buat Agama lain Sesuai dengan Keyakinan masing-masing Jangan lupa Awali Apapun itu Dengan doa Supaya Berkah Bener kan Berkah Oke ini Caranya Mudah aja Karena ini gak terlalu banyak Tekstur ya Abang mau ngambil yang Simple aja Seperti ini Kalau kalian ada yang bingung Bang Kenapa ya Sketsa aku hilang warnanya Mungkin letaknya seperti ini Jadi sketsa kalian Hilang Jadi Untuk warna itu Harus di bawah layer sketsa Seperti itu Caranya Ini enak sih Karena gak banyak warna ya Gak banyak warna Terus Kayaknya Kayaknya ya Kayaknya simple gitu Cuman ini harus Hati-hati Ini Kayaknya bakal Beda-beda layer sih Tapi gak tau Kita lihat nanti ya Tekniknya bang Gimana bang Cara Mewarnainya Sama aja sih biasa aja Di Penuhin aja dulu Tapi jangan terlalu Over ya Jangan terlalu penuh gitu Maksud abang tuh Yang kayak begini nih Ada Kosong-kosongnya Supaya Real Kayak real water color Dan ini opacity nya 100 ya Biar Tajem Pinggiran-pinggirannya Emang kalo 0 Atau 1 Atau di bawah 100 Kenapa bang Bisa kalian praktekin sendiri aja Nih Buktinya kayak begini Dia akan Tuh Beda-beda Jadi percaya deh Sama abang Karena I'm your mentor Yap Seperti itu Ya seperti itu Seperti itu ya Bang Kenapa gak langsung hitam Si itunya Kenapa harus abu-abu dulu bang Em Supaya Kita Mendapatkan warna Yang bagus Gitu Kalo langsung hitam Atau langsung si Abu-abu yang gelap ini Itu warnanya gak bagus Jadi nge-build warnanya itu harus Step by step ya Dari warna yang Light Dulu Yang light Yang light Light Bukan light Light Yang ringan ya Yang terang Baru ke warna yang gelap Itu Tekniknya abang ya Tekniknya abang Supaya Hasilnya itu bagus Nah ini topi nya dulu deh Kita kerjain ya Topi nya dulu Jangan di blend dulu ya Jangan di blend Lanjut kita Masuk yang kesini Nah Kesitu Lalu kita lihat lagi nih Object nya disini Ini bagian ini hitam Gelap maksudnya Lebih gelap Seperti ini ya Nah Seperti ini Lalu di bagian ini Bagian ini aja ya Yang gelap Terus hati hati Makanya ini abang Kasih Garis nih Nah seperti itu Jadi lebih Gampang aja Untuk mewarnainya Ini jangan takut Jelek ya Jangan takut jelek Nanti abis di blend Kalian Timpah lagi Sama yang abu-abu Ini kita abang Tunjukin deh caranya Ini jangan takut Keluar Jangan takut kena Yang disini Nanti kita hapus aja Ingat kita kerjanya digital Jadi Sesantai itu Gak perlu takut Gak perlu khawatir Kayak Aduh Kena objek yang lain nih Nah Jangan takut Kita kerjanya digital Oke Ini diginiin Nah Karena ini agak sedikit menyebar ya Gak pure Abu-abu gitu Lanjut kita Blend Menggunakan skezza yang water ya Nah ini Opacity nya di 75 Abang selalu di 75 Jangan di Otak atik Karena itu udah pakem nya sih Udah paling mantep sih itu Dia airnya Konsistensi airnya itu Lebih bagus Disitu Ini keseluruhan ya di Blending Tapi jangan over Ingat jangan over blending Nah Untuk Garis-garis seperti ini Bisa kalian pertahankan Gitu ya Nah Seperti itu Gini Untuk ini bisa Bisa di halusin lagi Tapi Jangan terlalu halus Terus Bagian ini nya Bisa di ratain Jadi kalian harus pinter ya Untuk Memilih Edge-Edge nya Terus ini selalu abang ingatin Untuk kalian Supaya gak kebablasan Pada saat mewarnai Terus kita timpah lagi Menggunakan si Abu-abunya Ini lumayan tricky ya Jadi kalian Harus sabar Mengerjainnya Tricky banget Mengerjain Untuk yang gini Terlihat mudah Tapi sebenarnya Susah Tapi ya Kalau udah biasa sih Mudah ya Ini di bagian ini Tapi dia gak terlalu gelap gitu Nah Oke Ini cukup Abang tap-tap aja Gitu ya Di tap-tap gitu aja Tap-tarik Tap-tarik Ini nanti bagian Terang sih tuh Ini gak usah diwarnain Masuk lagi ke Yang gelapnya Ini bisa kalian turunin Opacity nya Kalau udah seperti ini Di lima puluhan ya Di lima puluhan ya Abang pakai lima puluhan Nah Seperti ini Tapi kalau misalnya Kurang gelap Kalian naikin lagi Berarti dia di 70 Sekitar 70 Tekniknya sama Di tap-tap aja Seperti ini Bangko berantakan Iya gak apa-apa Gak apa-apa Berantakan Nanti kan di blend Terus dia jadi rapih lagi Ini bagian ini yang gelap Bisa kalian lihat kan Ini bagiannya gelap Kalau kalian suka yang rapih Silahkan ya Ini kalau abang sih Gak begitu suka yang Rapi-rapi gitu loh Selalu di semua video tutorial Abang selalu bilang ya Ini style nya abang Kalau kalian mau niru style nya abang Ya silahkan Ya silahkan Buat Itu lebih bagus ya Kalau kalian punya style sendiri Jadi kalian Kalian Punya ciri khas dalam Setiap karya kalian Langsung Tau nih Orang awam Ngeliat Oh ini karyanya ini nih Gitu Nah seperti ini Oke Ini di ratain lagi Supaya gak Gak keliatan jelek Gak keliatan jelek Nah Gitu ya Mungkin kalian Kalian tambahin Berarti tidak Tidak semua Area Di ini ini ya Digelapin Jadi area-area tertentu Yang semakin gelap Supaya Semakin terlihat Volume Bendanya Ada dimensinya Gitu Nah ini abang Di bagian tengah ini aja Abang iniin Gelapin Sama di Sudut-sudut ini Baru di Ini lagi Di Blending lagi Jadi Kalau untuk Kalau udah kalian Ikutin ya Kalau kalian ikutin Tutorial mawar Sama 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 Apa tuh yang terakhir Kucing ya Kucing Itu tekniknya beda kan Sama Ini Gambar Cupcake Kalau bener-bener Kalian perhatiin Itu tekniknya Beda banget Maksudnya Dalam Dalam ininya ya Teknik Pewarnaannya Kalau untuk Tap tariknya Segala macem Ya sama aja Cuman untuk Teknik Pewarnaan Teknik Blendingnya Itu Beda Banget Nah Seperti ini Kalau untuk Mawar Abang Merasa sih Punya Kesulitan Tersendiri Terus Yang paling sulit sebenarnya Gambar kucing ya Gimana cara kita Untuk Menampilkan Si Itunya Si apa Bulu-bulunya itu Itu yang lumayan Teriki banget ya Sulit Nah Ini udah Ini abang suka sih Yang kayak begini Udah cukup Biar gak berlebihan Oke Ini udah Udah cakep sih Manis banget Bentuknya ya Oke lanjut Kita ke bawah Tekniknya sama ya Tekniknya sama Teknik mewarnanya Seperti tadi Jadi kalau kalian Mau menimpa Ini harus Diturunin lagi Ini kan warna kedua nih Warna kedua Biasa aja dulu Ini kan belum di blend Ini biasa Jadi kalian Oh ya Ini kalian harus Perhatiin ya Supaya dia ada Kelihatan Bentuk Ininya Nah Itu harus kalian Perhatiin Supaya dia benar-benar Kelihatan Bukan 3 dimensi juga sih Ada volumenya gitu Jadi Harus ada Main di bayangannya juga kan Kayak ini Ini pasti gelap Jadi kita harus Tinggalkan Warna-warna Eh tinggalkan Tempat-tempat yang Tidak Tidak Ini apa sih Tidak gelap Gitu ya Ini nanti Pasti gelap Ini gelap Di bawah ini Nah Gitu Ini gelap Bagian sini gelap Ini Perhatiin Perhatiin Baik-baik Oke Ini Disini Nah untuk ini Ini tinggalin Ditinggalkan Supaya dia Bagian terangnya ya Gitu Ini 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 Enggak Enggak Semudah itu ya Wai Apaan sih Wai bang Tidak semudah itu woi Gitu loh maksudnya bang Tidak segampang itu ya Oke Hati-hati Dalam mewarnainya Nah ini Makanya tadi kan abang Kalau Kalian perhatikan Sketsanya ada Batasin tuh Supaya lebih mudah Aja abang ininya Mewarnainya Jadi Untuk Sketsa sendiri Kalian jangan terlalu Simple ya Buat Sketsa yang bener-bener Memudahkan kalian Dalam Mewarnai Gitu Kalau terlalu Simple juga Sulit Nanti Yaitu Pas mewarnainya Kalian Kesulitan Sendiri Oke Ini Udah Baru abang bakal blend Ya Diblending Dulu Blendnya juga Ini Pinggirannya ini Jangan di blend Nanti Kalau kalian blend Hilang dia ininya Hilang Apanya bang Ya ampun Nanggung dah bang ngomong Ya itunya hilang Apa sih bang Astaghfirullahaladzim Ya itu deh Nah ini di blend lagi Seperti ini Ingat ya pinggiran Pinggiran seperti ini Yang Bertugas Untuk menegaskan Bahwasanya Ini bercahaya loh Gitu Ini kena cahaya loh Itu jangan di blend Bang aku bingung bang Ya Gimana ya Perhatiin aja deh dulu Ntar Kamu pasti paham Atau langsung Sekalian praktek aja Biar kamu paham Oke Ini udah selesai Bukan belum Belum selesai sih Lanjut Tekniknya sama Seperti yang ini ya Teknik pewarnaannya Kita double Tapi Topacitynya dikurangin Jadi ini Videonya bakal abang percepat Supaya gak Bosen Tekniknya sama ya Videonya bakal abang percepat Oke ini udah selesai Ini udah selesai Terus abang mau nambah warna orange disini Karena disini ada Reflection Ya dari si pitanya Sebelum abang blend Abang mau pake orange yang ini Tipis aja Kalian bisa Letakin warnanya disitu tipis Oke ini kurang tipis Di sekitar ini ya Opacitynya tipis aja Biar nanti Cakep Waktu Diblend Gitu ya Oke ada notifikasi lagi guys Jadi ini kayak Kita belajar Ketemu gitu ya Tatap muka Atau apa gitu Jadi kalian bisa mendengar Semua apa yang Ada disamping abang Ada notifikasi handphone Ya gitu lah ya Oke bagian ini ada sedikit Nah seperti itu Nah ini baru kita Blend ya Blend Blendnya juga Blend Tipis-tipis aja Nah ini kalian bisa lihat ya Ini bentukannya Udah mulai bisa diterima Otak gitu Oh ini memang Tebel gitu loh Ada Volumenya Si objeknya Gitu ya Seperti itu Nah terkadang dari Kita nih Beberapa orang nih Males nih Buat Buat Gini nih Maksudnya yang Buat-buat Seperti ini loh Ngedetail Ini termasuk detail Tipis-tipis sih Kalo menurut abang ya Detail tipis-tipis Itu kebanyakan Males gitu Untuk Buat gitu Padahal itu paling penting Nah Udah cakep kan Cakep banget nih Kita lihat dari jauh Wuuu Kece banget ya Oke ini bisa kalian hapus Bagian-bagian yang Keluar garis Ya Aktifkan penghapusnya Ini abang menggunakan ini Abang paling suka menggunakan si Airbrush Karena gak terlalu tajam Terus opacity-nya juga dikurangin Jadi enak nih Menghapus menggunakan ini The best Ya Untuk Menghapus watercolor Oke Ini udah Udah jadi Ini awa Ada yang kosong disini Makin Membuat dia semakin kece Lanjut Kita buat si Ininya kali ya Bang gimana kalo semua satu layer Oke tantangan ya Tantangan satu layer Ini termasuk tantangan juga buat kalian Kita buat semuanya jadi satu layer Cuma disini aja Bang apakah tidak merusak Ini takutnya gimana-gimana gitu Ya kalo kalian takut Silahkan buat layer baru Untuk Purpiece-nya Tapi abang mau menantang kalian Berani gak kalian Ngerjain semuanya di satu layer Oke Oke abang bakal nunjukin ini Abang bakal mewarnai nya semua Di satu layer Ini kita masuk ke pitanya Masih menggunakan si bleed watercolor Oke Kita masuk ke pita Sebenernya kalo Mau yang bagus ya ini gak usah diwarnai nih Yang terkena cahaya ini gak usah diwarnai Itu Bikin bagus sih Oke Abang tunjukin ya Supaya Itu tidak diwarnai Berarti kita langsung masuk ke warna yang ini Yang ini tapi tipis Aja Di 55 Oke gitu ya Supaya terlihat seperti Real Watercolor Nah ini satu layer ya Kalo kalian Berani Tantang diri kalian sendiri Sanggup gak Bermain di satu layer doang Gak pake layer layer yang Akeh gitu loh Wakeh Oke Ini seperti ini Ini kalian perhatikan ya Ada cahaya juga disini Jadi Kalian tinggalkan Jangan Di Diwarnain Bang itu warnanya gak terlalu tua bang Gak masalah Karena kan udah dikurangin nih opacity nya Jadi gak masalah Dia tetep Jadi kayak Kalian Menggambar pake cat air Tapi airnya itu banyak Gitu Dia lebih Pucet ya warnanya Nah ini juga ya Ini bagian ini Tidak Terkena Eh Yang terkena cahaya Jadi bisa di Hilangin Ini hasilnya jadi bagus ntar Tapi kalo kalian takut ya Takut ada Apa-apa Bisa kalian Ini Ini Layernya Ini Abang Letakin Sini sedikit Supaya Nanti ada volumenya Terus Di bagian ini Nah Tuh ya Ini cakep Ini Cakep Nah ini Kebulan Tadi udah abang Garisin Jadi lebih Enak aja Mewarnainya Kita Besarin Ini kalian tarik aja Gini Bang abang pake apa tuh Gambarnya pake Ini Pake Pentablet Hah Pentablet Apaan tuh bang Pentablet Aku masih SD bang Aku gak ngerti Apa itu pentablet bang Pentablet itu Bisa kalian cari Di Di Google ada Di Youtube juga banyak Ya Ini enak banget Kalo Pake pentablet Kalo Ada Adik-adik nih Yang mau serius ya Serius dalam dunia Menggambar digital Kayaknya wajib deh Kalian punya pentablet Nah ini begini ya Ini begini Terus abang naikin opacity nya lagi Tuh Seperti itu Langsung abang double aja Abang double in tuh Seperti ini Tapi gak semuanya Nah Kalian harus perhatiin lagi Mana bagian Yang gelap Yang terang Nah Gradasi gradasinya itu Harus kalian perhatiin ya Ini abang bagian sini Ini Pasti gelap Udah pasti ya Udah pasti gelap di bagian sini Ini Seperti ini aja Nanti di Kalo gak rapi Ini nanti mainnya di Ini aja Di Blending ya Di blendnya Ini bagian ini Terus di bagian ini Kayak gitu Gitu ya Oke Nah ini juga bagian gelap Ini sedikit gelap di sini Ini gelap banget di sini Nanti kita bakal timpah warnanya Ini masih dua warna ya Kita blend after Kita pake dua warna Di sini Di sini Ini rata-rata gelap sih yang ini Di bagian sini gelap Oke Nah Untuk Ini sendiri Kalian harus pintar-pintar Nyari objek Jangan sampai Kalian Milih objek Yang menyusahkan diri kalian sendiri Contohnya gimana tuh bang Sebenernya contohnya udah ada abang Spill ya di video abang yang Tips memilih objek yang tepat Ya Yang menyusahkan diri kalian sendiri itu adalah Objek yang tidak ada cukup cahaya Terus bayangannya yang sangat minim Dan Warna yang tidak Kaya Ya Objek dengan warna yang monotone Ini abang masuk ke bagian ini Bang itu gak di blend Oke kita blend dulu ya Gak apa-apa deh dua warna Karena dia gak terlalu banyak Warna di sini ya Ini kita blend Ini terus kita blend Blendnya gini aja Oke Seperti itu Terus tarik Ini untuk Gradasinya aja dulu ya Tapi jangan over blending ini Sekarang lagi abang ingatkan Tidak bosan bosannya abang ingatkan kalian Untuk tidak over blending Dan hati hati ya Karena ini kita kerja satu layer Yang ngikutin satu layer Hati hati waktu ngeblend Jangan sampai kena ke Yang hitamnya Ntar jadi Hancur Gambarnya Nah seperti ini ya Punya abang Gambarnya jadinya Wuuu Lanjut abang mau tambahin yang warna ini Agak sedikit kuning Tekniknya sama Seperti sebelumnya Jangan dipercepat bang Please jangan dipercepat Oke Ini abang mau nambahin disini Karena ini Ini tidak pure putih ya Tidak pure putih Tipis aja Seperti ini Nah gitu Supaya gak jelek-jelek amat dia Tuh abang mau tambahin juga disini Nah Jadi dia lebih hidup ya Warnanya Tuh ada kuning-kuningnya Kalau tadi kan Kayak orange aja Ada Flat aja gitu Flat jadinya ya Bukan flat aja Tapi flat Warnanya Oke Terus disini Ini gak perlu di blend ya Gak usah di blend Cuman Kita nambahin warna aja Oke lanjut Abang mau Ini Nambahin Oh ini bisa sih ya Tambahin lagi bisa gak sih Lebih gelap Supaya ada Ada Perbedaannya Cuman jangan di blend Nah bisa Bisa kalian tambahin Gini Gitu ya Bagian sini Bang caranya supaya Cakep gitu Gimana bang Garis-garisnya Eh Harus latihan terus sih Kalau abang ini Saranin ya Kalian harus latihan terus Karena Untuk Dapat yang bagus itu Gak Gak segampang itu Gitu Ini bisa kalian Tambahin ya Di bagian yang ini Gak pure putih ya Disini Nah Seperti itu aja Udah Cukup Kita masuk ke Warna yang Gelap Ini kita Buat Warnanya Tipis Supaya gak terlalu Yap Benar Emang Apa bang Iya Biar gak terlalu medok gitu Warnanya Karena Kita bakal nge build nya Harus Rapi Ya Cuman di bagian ini aja ya Di bagian sini juga bisa sih Sedikit aja Udah Kita Kita tambahin lagi opacity nya Terus kita Timpah lagi Gitu ya Tipis-tipis aja Dipah Nah Cakep Tambah lagi Lebih kecil lagi Ukurannya Makin rapet kesini Gitu Oke Nah Ini udah cukup Terus Kalo mau di blend Boleh Tapi tipis aja ya Nge blend nya Jangan terlalu Barbar Nah Tipis aja Dibawa nih Dibawa keluar dia Ini udah cukup Abang udah Ini sih Kalo untuk ini Kalo tanpa sketch Gimana kita lihat Ya Oke Nice Lebih Yeay Ini udah cakep sih Ini Untuk watercolor Ya Selanjutnya Kita lanjut ke Bagian ini Wow Ini yang paling ribet Ribet Pertama Ya Terus yang ribet kedua Yang ini Oke Kita lanjut ya Oke Kita masuk ke Bagian yang paling ribet Yang mungkin Kalian hindari Selama ini Ya Ini abang kasih tantangan Buat kalian Kalian harus naik level ya Kalian harus naik level Karena Ya Seperti itulah Supaya kalian Bener-bener jadi Manusia paling kece Di bumi ini Kita pake yang ini Untuk Mengambil yang ini Ya Jadi ini warnanya full Aja Gw usah takut Buat yang takut Mengganggu Warna Sebelum-sebelumnya Silahkan Buat layer baru Ya Buat yang takut Tapi kalo buat kalian Yang berani Silahkan Langsung Di Add aja Buat yang ini Bisa kalian Ini ya Di duplikat dulu Untuk nge-backup Ya Supaya Kalo ada apa-apa Bisa Ada backupannya Kalo abang Nggak abang backup Hehehe Karena ya Namanya juga Menantang Menantang maut Hehehe Oke Ini Ini abang warnain dulu full Jadi videonya mungkin bakal abang percepat Supaya nggak kelamaan Oke Kalo abang Kalo abang Kalo abang Kalo abang Kalo abang Partufu oke ini udah selesai abang lanjut ke warna yang ini abang itu warnanya apa oke ini warnanya kodenya ya ff9742 kalau mau kalian warnanya sama aku gak mau bang warnanya sama yaudah cari sendiri gak apa-apa oke ini harus kalian perhatikan ya untuk objek yang ini ini kan ada di bagian ini nih sama kayak buah topi yang tadi ini jangan diwarnain ya kalian lihat ini warnanya tipis aja jadi kita mewarnainya di pinggiran-pinggirannya ini nih seperti ini bang warna aku kena ini kena ke topi hati-hati nih abang tadi kena sih ini sedikit nanti kita bisa touch up bisa kita iniin sih warnain lagi ntar ini warnanya terlalu gelap ya ini bisa kalian turunin nih sekitar 50 baru kalian warnain ya tekniknya sama kayak buat topi dan pitanya tadi jadi videonya bakal abang percepat ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah selesai ya ampun sampai kaget ya oke ini udah selesai terus ini tadi abang nambahin warna kuning karena ini ternyata ada sedikit karena dia intensitas cahayanya banyak jadi dia warnanya kuning gitu ya nih ini abang tambahin disini warna kuning di add aja gitu oke tipis aja sih gak apa-apa gak masalah nah selanjutnya kita pakai warna ini ya orange kalian mau pakai ini juga bisa tapi intensitasnya lebih gelap lagi lanjut di gelapin lagi nih di bagian ini nah gimana abang lebih suka ya kalau penuh gimana ya oke berarti penuh aja tekniknya sama ya mewarnainya di full aja ini tapi jangan terlalu over jangan langsung kayak semua gitu diwarnai begini tuh jangan ya jadi kalian harus punya rasa dalam setiap mewarnai objek dipilih mana yang mau diwarnai karena gak semuanya dia gelap gitu oke jadi ini videonya bakal abang percepat ya selamat menikmati oke udah selesai terus abang tambahin warna gelapnya dulu ya supaya nanti enak kalau mau tambahin warna yang lain di touch up ini kalian perhatikan ya warna gelapnya ini di bawah ya opacity nya turunin supaya gak terlalu gelap takutnya nanti kalau gelap banget jadi jelek nah gitu aja nanti kalau kurang gelap tinggal ditambahin aja ditimpah-timpah gitu ini gak semua ya gak semua area benar-benar gelap kalian harus lihat lagi objeknya mana yang mau digelapin jadi kita main gradasi lagi disini nah itu tujuannya abang ngasih nyaranin ya nyaranin warnanya tipis aja dulu kalau untuk mau menggelapkan karena nanti kalau langsung gelap langsung kalian buat gelap itu jelek apalagi kalian masih baru belajar yang baru belajar ya oke seperti itu ya ini videonya abang percepat lagi kalian pilih-pilih mana yang mau digelapin mana yang enggak bukan mana ya bukan dipilih-pilih tapi ikutin objeknya gitu diikutin objeknya ya oke videonya bakal abang percepat onen objeknya ya lias that videonya ng day gitu mínimo kita tubo qué said G ya ini udah udah selesai ya untuk yang gelatnya tinggal abang blend aja oke di blend gini aja tipis seperti itu nah di bagian ini ini dihilangin ini ya nah ini ditarik supaya warnanya menyebar ya kan gitu oke di bagian sini sebenernya kalau seperti ini udah jadi sih udah kelihatan ya bentuk si krimnya ya bukan whipped cream ya tapi ini udah kelihatan bentuk bentukannya si krimnya ini jadi untuk menghasilkan seperti ini kalian butuh proses ya proses yang luar biasa oke kalau misalnya kita tanpa sketch gimana nice ini bagus kurang sih belum sih karena ini untuk bagian ini kayaknya harus pakai sketch sih jadi dia lebih ini kelihatan di bagian sini oh ini belum digelapin guys belum digelapin warnanya jadi harus ini kalian ya kalian harus detail ya ngelihatnya nah kayaknya abang lupa untuk ngasih dia di biar gelap nah seperti itu supaya lebih cakep lagi ya kan lebih jadi lebih sempurna dia gambarannya biar lebih menyelerakan gitu warna makanannya nah gitu ini bisa sih ya oke tapi abang lebih suka pakai sketch sih nah bang ini cara ngilangin oh ini kita tambah dulu tambah dulu warna kuningnya ya tekniknya tekniknya seperti itu ya seperti biasa ya yang kayak warna yang topi opacity nya dikurangin karena kita cuman mau buat warnanya itu lebih lebih hidup gitu ini tambahin warna kuning-kuningnya ini tadi ada yang mau nanya ya nanya apa tuh bang ini bang aku mau nanya itu untuk cahayanya kan yang bagian-bagian itu nah yang kayak abang warnain sekarang yang cahayanya itu bagian sini ya itu kan abang warnain ya terus cara membuat biar warna putihnya itu gimana bang oh itu gampang ya gampang banget sebentar abang siapkan dulu ininya disiapin dulu ininya tipis aja dia oke ini udah cukup sih ya oke caranya gampang aktifkan si penghapus ya lalu kalian hapus aja kalian hapus bagian-bagian mana yang memang mau kalian munculkan ininya cahayanya seperti itu jadi caranya itu mudah banget gini tinggal dihapus aja apa enggak jadi jelek bang enggak sih menurut abang ya enggak jelek sama sekali jadi hasilnya itu sama kayak kita tradisional painting ya menggunakan ya tradisional lah cuman ini kita hapus pakai tisu nah seperti itu dihapus pakai tisu kan kadangkan mau gitu kan di airin dulu dibasahin terus kita angkat warnanya pakai tisu ya tekniknya itu abang-abang ya adaptasi dari situ abang praktik apa ya istilahnya ini apa sih namanya abang itulah bingung ya apa-apa bang apa-apa abang kenapa abang pusing abang lapar oke oke nah seperti ini gitu ya ntar sketsanya ini kalau mau di edit bisa ini di duplik oke terus di letakkan di atas bisa langsung kalian hapus kalau mau ngelihat hasilnya ini di hapus nih bagian-bagian ini yang cahaya-cahayanya itu nah gitu langsung kelihatan dia mana nih nah bagian-bagian ini tuh gitu cakep kan cakep dong oke kita langsung masuk ke si ininya ya cupnya ya kan biar makin sempurna tekniknya sama kayak yang mewarnai ini ya kita pakai ini dulu ini masih di bleed watercolor buat yang takut ini jujur abang agak takut sih ya pakai layer ini deh berarti abang gagal dong satu layer iya gagal gagal tapi nggak apa-apa deh lebih penting menyelamatkan objek ya ini ada letaknya harus di bawah ya supaya dia ketutup sama si objek yang ini si krimnya ini jadi kalau kita buat ini full kita begini nah itu nggak masalah nggak usah takut nanti di hapus itu spesialnya kalau pakai layer ya kalau satu layer agak ribet memang sih tapi kalau kalian merasa tertantang ya silahkan abang ternyata gagal gagal dan gagal 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 karena takut ya takut ini si krimnya berantakan dar ini prosesnya begini aja jadi ini mau abang cepetin tekniknya sama ntar abis dari sini baru masuk yang ke abu-abu yang gelapnya ya yang gelapnya gitu oke ini videonya abang bersifat oke oke ini udah selesai ini udah selesai udah selesai jadi abang tinggal ini nggak usah di blend abang nggak pakai blending blending ya supaya efeknya ini nggak terlalu halus untuk si cupnya jadi abang mau di ada kasar kasar aja gitu nggak terlalu di blend nggak terlalu di blend emang nggak di blend ya oke kalau ada yang lewat lewat begini ini tinggal di hapus aja gampang banget caranya tinggal di hapus jadi nggak usah takut bang nggak kelihatan ya udah tinggal di sembunyiin aja baru di hapus akan jadi kelihatan kan seperti itu ya oke oke ini abang bersifat dulu videonya abang bersifat dulu 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 selamat menikmati selesai cup kek kita hari ini tinggal buat bayangannya aja di bayangan bawah nah untuk seperti ini caranya gampang supaya dia lebih hidup ya kita buat layer baru untuk bayangan terus kita ambil aja warnanya dari sini warna dia warna abu-abu terus kita kita tarik aja gini warnanya ini gak usah takut ya untuk membuat bayangannya apalagi ini kan gak keliatan kalau dia abu-abu nah seperti itu terus bisa tambahin lagi supaya ada gapnya kok gap sih nah seperti itu simple aja ini khusus ya untuk kalian para pemula yang gak ribet untuk buat makanan terutama teknik ini bisa kalian gunakan untuk buat cupcake yang lain terus kalau mau coba-coba untuk makanan lain bisa tapi harus memberanikan diri ini udah selesai ini abang backup dulu ini sketsanya ini sketsa awal ya ini masukin ke bukan di duplicate di add folder dulu kita masukin ke folder oke lalu kita duplikasi duplicate folder tadaaa jadi udah kita sembunyiin ini backupan ya kan seperti itu baru kita bebas deh mau ngedit si sketsanya karena tadi ada beberapa yang harus dihapus terserah kalian mana mau yang mana mau kalian hapus karena peribet dah ngomong ya ini tinggal abang hapus-hapus aja bagian-bagian yang kena cahaya tipis-tipis aja dihapus ini bagian-bagian ini nih seperti ini nah seperti itu kalau untuk si krimnya abang saranin jangan terlalu banyak ya dihapus karena bakal menghilangkan bentuk si krimnya itu sendiri entah ini gak terlalu banyak sih yang abang hapus yang abang hilangkan maksudnya kalau dihapus sih rata ya semua dihapus nih bagian ini nah sudah jadi simple simple dan menggoda selera ya oke terimakasih ya semoga ini bermanfaat untuk kalian tutorial kali ini jadi jangan lupa untuk di subscribe jangan lupa juga untuk di like komen dan share juga ya kalau menurut kalian video ini layak untuk ditonton banyak orang sekali lagi terimakasih sudah menonton terimakasih sudah menyaksikan acara ya acara tv kali ya terimakasih sudah menonton sampai ketemu di video berikutnya baik itu tutorial tutorial tipis-tipis speedpaint dan yang lainnya bye 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 happy painting dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya di subscribe selamat menikmati selamat menikmati